Agak ganjel sih, tapi kita percaya aja lah biar cepat. Karena hanya Ariza dan kawan-kawan yang tahu, apakah memang Gerindra mendukung Anies secara penuh, atau jangan-jangan hanya di bibir saja. Salam Sobat, jumpa lagi di program The Editors Media Indonesia. Apakah Partai Gerindra pecekongsi dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan? Pertanyaan itu terbersih di pemikiran saya lantaran cuitan Ketua DPC Partai Gerindra Jakarta Timur, Ali Lubis, pada 22 Januari. Entah apa yang melatar belakanginya, tetapi cuitan itu menanggapi sebuah berita berjudul Anies disebut telah meminta pusat ambil alih koordinasi penanganan COVID-19 di Jabodetabek. Cuitan Ali Lubis bunyinya seperti ini. Jika sudah tak sanggup, sebaiknya mundur saja dari Jabatan Gubernur. Simpel kan? Pada 25 Januari, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Subni Dasko Ahmad, dan Wakil Ketua Umum, Habibur Roman, menyambangi Balai Kota Jakarta untuk bertemu Wakil Gubernur DKI Jakarta yang juga Ketua DPD Gerindra DKI, Ahmad Riza Patria. Kita tidak tahu suasana kebatinan dalam pertemuan tersebut. Yang pasti, Subni Dasko mengaku telah memberikan teguran kepada Ali Lubis. Subni juga mengklaim pernyataan dan kritik Ali Lubis terhadap Anies Baswedan sebagai pernyataan pribadi, bukan partai. Ahmad Riza Patria juga mengingatkan semua kader untuk mengikuti arah kebijakan partai. Pendapat pribadi, menurut Riza, tidak boleh melewati batas kebijakan partai. Pria yang akrab di Sapa Ariza itu juga menjelaskan, sejak awal, kebijakan partai Gerindra adalah mendukung kepemimpinan Anies di Jakarta hingga selesai pada 2022. Agak ganjel sih, tapi kita percaya aja lah biar cepat. Karena hanya Ariza dan kawan-kawan yang tahu, apakah memang Gerindra mendukung Anies secara penuh atau jangan-jangan hanya di bibir saja. Ya, Anies Baswedan yang berpasangan dengan Sandi Agauno pada 2017 memenangi pemilihan kepala daerah dengan mengantongi dukungan dari dua partai, yakni Gerindra dan PKS. Di putaran pertama, perolehan suara Anies Sandi berada di posisi kedua. Mereka dikalahkan oleh pasangan Basuki Cahaya Purnama alias Ahok dan Jarod Saiful Hidayat. Hasil itu membuat pilkada di DKI Jakarta digelar dua putaran. Walhasil, pasangan putra mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yakni Agus Harimurti Yudhoyono, yang berpasangan dengan Silviana Murni, terpental. Dan di putaran kedua, Anies Sandi mengalahkan Ahok Jarod. Dimana Anies Sandi memperoleh sekitar 3,2 juta suara, sedangkan Ahok Jarod meraih 2,3 juta suara. Pada Agustus 2018, Sandiaga mengundurkan diri sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta, lantaran maju sebagai calon Wakil Presiden. Dia maju bersama Prabowo Subianto, menghadapi Jokowi Dodo yang berpasangan dengan Maruf Amin. Hasilnya kita semua sudah tahu, baik Sandiaga maupun Prabowo, sama-sama menjadi Menteri ini di Kabinet Jokowi Maruf Amin. Kembali ke politik di DKI Jakarta, Riza Patria akhirnya menempati posisi Wakil Gubernur DKI yang kosong, melalui pemilihan di DPRD pada 6 April 2020. Dia menang telak atas kompetitornya Nurman Syah Lubis dari PKS. Sehingga adalah wajar, bila petinggi Gerindra buru-buru mengklarifikasi cuitan Ali Lubis. Apalagi, saat ini aroma persaingan di politik Jakarta terus mengemuka seiring potensi pilkada digelar pada 2022, yaitu seiring berakhirnya masa jabatan Anis. Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada, itu memang menyatakan pilkada Jakarta masih akan digelar pada 2024, seiring pelaksanaan pemilihan serentak nasional. Akan tetapi, DPR saat ini sedang menyiapkan revisi undang-undang tersebut. Salah satu poinnya adalah pilkada, pilpres, dan pemilu DPR tidak digelar secara serentak. Jika revisi itu disetujui, berarti pilkada DKI digelar pada 2022. Ada pun amat Riza Patria dinilai potensial maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta dan membentuk poros tersendiri. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin menilai bakal ada tiga poros utama dalam pilkada DKI Jakarta. Mereka ialah Anis Baswedan, mantan wali kota Surabaya yang saat ini menjabat Menteri Sosial Tri Risma Harini, dan poros amat Riza Patria. Berarti berdasarkan penerawangan Ujang Komarudin, pecah kongsi antara Riza Patria dan Anis itu hanya persoalan waktu saja. Dan Riza mendapatkan keuntungan karena menjadi salah satu kader dan elit di Partai Gerindra. Ada pun Anis, meskipun perolehan suara Anis di pilkada jauh melebihi perolehan suara partai pendukung di pemilu, tetap saja yang namanya rezim pemilu di Indonesia membutuhkan yang namanya partai politik. Sedangkan Anis sampai sejauh ini masih bertahan sebagai sosok yang non-partai. Posisi yang bisa mengesankan bahwa dirinya berdiri di atas semua partai. Tetapi sebaliknya, Anis juga lebih berpeluang diombang-ambing oleh partai. Namanya juga politik, satu-satunya yang abadi adalah ketidakpastian. Tidak ada musuh yang abadi dan tidak ada kawan yang abadi. Ibarat orang yang mampu menunggangi harimau, pasti sangar. Tapi berisiko, tinggal menunggu waktu si harimau memangsa si penunggang. Pertanyaannya adalah, antara Gerindra dan Anis, siapa penunggang? Atau mereka malah justru saling menunggangi? Terima kasih telah menonton!